Sosok Rizal Ramli yang meninggal pada selasa 2 Januari ternyata sudah akrab dengan peristiwa kematian sejak usia dini. Pria kelahiran 10 Desember tahun 1954 itu sudah menjadi anak yatim piatu sejak usia 8 tahun. Tokoh kelahiran Padang, Sumatera Barat itu harus kehilangan ibunya sejak masih berusia 6 tahun. Hanya selang 2 tahun kemudian, Rizal Ramli kehilangan ayahnya di usia 8 tahun. Hidup Rizal Ramli pun tidak selalu mulus usai ditinggal mati kedua orang tuanya sejak usia 8 tahun. Ia menaiki kapal ke Pulau Jawa agar bisa diasuh oleh neneknya yang tinggal di Bogor, Jawa Barat. Setamat SMA, ia diterima kuliah di ITB. Namun karena tak punya biaya, ia bekerja dulu di sebuah percetakan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan selama 6 bulan. Rizal juga memanfaatkan kemahirannya berbahasa Inggris untuk mencari uang dengan bekerja sebagai penerjemah buku-buku dan makalah berbahasa Inggris. Kisah kehilangan orang terkasih harus dialami Rizal Ramli di usia dewasa. Di tahun 2006, Rizal Ramli harus kehilangan istri tercintanya, Herawati Mulyono yang dinikahinya pada tahun 1982. Herawati meninggal dunia karena kanker. Dari pernikahan tersebut, Rizal dan Herawati memiliki tiga orang anak yakni Dita Putih Saraswati, Dipo Satria Latif, dan Daishi Orlana Ramli. Nasib serupa harus terulang ketika Rizal Ramli menikah dengan Marijani atau Liu Xiaofung. Istri kedua Rizal Ramli itu merupakan wanita berdarah Tionghoa. Marijani dinikahi Rizal Ramli pada tahun 2008. Rizal Ramli pernah menceritakan bahwa istri keduanya berasal dari keluarga yang sangat miskin. Marijani diketahui merantau dari bangka ke Jakarta dan membuka sejumlah usaha. Cinta Rizal Ramli terhadap Marijani begitu tulus. Ia tetap menikahi Marijani meski sudah mengetahui keadaan Marijani yang didiagnosa menghidap kanker cervix Stadium 3. Hingga empat tahun pernikahan berjalan, Marijani meninggal pada tahun 2011. Diketahui Rizal Ramli meninggal dunia pada selasa 2 Januari malam. Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri itu meninggal karena sakit kanker pankreas Stadium 4.